Ngapain sih kerja di luar negeri gitu kan Kok gajinya sama aja Alah gitu Apa yang disombongkan Kerja sawit aja gitu aja kok Sombong gitu Janganlah sekali-kali kalian itu meremehkan orang lain Kalau kalian itu meremehkan orang lain Lihat diri kalian sendiri gitu loh guys Ya jangan iri dengki Itu teman-teman yang bisa komen istilahnya Menghina, mencaci dan lain sebagainya TKI-TKI yang ada di Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang dirikos oleh teman-teman sekalian nih Ini sangat membuat kita tuh kayak What? Iya kah gitu Ada orang Indonesia Ataupun netizen-netizen Indonesia Yang menghina Iya kan Iya kan Kepada TKI-TKI yang ada di luar sana guys ya Tidak hanya TKI di Malaysia Brunei semuanya Thailand, Filipin, Hongkong Iya kan Taiwan Nah itu masuk ke situ Ngapain sih kerja di luar negeri gitu kan Kok gajinya sama aja Alah gitu apa yang disombongkan Kerja sawit aja gitu aja kok Sombong gitu Bukan mereka gak sombong Mereka menjadi pejuang keluarga Hah Mau tau istilahnya Kalau kerja Wah di Jakarta kan sama WMRnya 5 juta Di Malaysia juga sama 1.500 sama kan 5 juta Gak gitu juga Gak gitu Iya kan Beda kriteriannya Kalau di Malaysia Ataupun di luar negeri itu Kita bekerja Gak harus S1, S2, S tungtung Dan lain sebagainya Tapi kalau disini Harus berpenampilan menarik Tinggi harus di 170 Iya kan Habis itu Langsing Tidak gemuk Overweight Bisa komputer Bisa Corel Bisa Microsoft Office Bisa AI Bisa menjadi Apa Ketika dibutuhkan Dan lain sebagainya Ya seperti itu ya guys ya Tapi disini Kita mau lihat guys Faktanya yang ada ya kan Ini pengakuan daripada Orang Indonesia sendiri Ataupun Yang dikatakan oleh Orang Indonesia sendiri Bagaimana pendapat mereka Bekerja di Malaysia gitu kan Dan bekerja di Indonesia Kita mau lihat nih gimana ya kan Nah tanpa berlama-lama Jom kita simak videonya guys Let's go Jadi kulis sawit aja bangga Dipamer-pamerin kerjaannya itu Yang gak seberapa gajinya Jangan kayak gitu ya bang Saya bukan bangga Tapi bersyukur ya Alhamdulillah Walaupun kerja di perkuburan Seperti ini Gajinya lumayan lah Tiap bulan Jangan abang remehkan ya Walaupun kerja di perkuburan Saya seperti ini Gajinya lumayan bang Ini saya baru gajian ya Ini saya tunjukkan ini Waduh Koyak dong Koyak dong Yang biasanya Aduh Paling yang komen Gajinya cuma Sejuta setengah Ya kan Paling cuma Kerjanya berapa Tiga juta lah Tiga juta Kuli bangunan gitu kan Sebenernya saya bukan Meremehkan Tapi gini loh guys ya Ketika kita mau komen Ketika kita mau komen Meremehkan orang Maka ngaca dulu Sama diri kita guys ya Kemampuan kita tuh apa Berani gak kita Biasanya Apa namanya ya Kerja di luar Seperti itu Atau bagaimana Saya Gregetan sama orang Yang istilahnya Bisa ya Cuma menghina aja Gitu kan Menghina orang-orang Saya juga Pernah dulu Istilahnya Kerja di luar Gitu ya guys ya Dan saya menikmati itu Dan saya bangga Dengan Dengan istilahnya Apa ya Kerja keras saya Gitu kan Yang menghasilkan Banyak uang Ketika kerja di Arab Saudi Itu gila banget Uangnya guys ya Dan krus Arab Saudi Dan Malaysia Itu lebih tinggi Malaysia Dulu ya guys ya Dan itu Memang gila banget Guys ya Gajinya itu 10 juta 15 juta 20 juta Itu udah biasa banget Kok bisa mereka itu Menghina Ya kan Bisa-bisanya Mereka mengatang-ngatain Gitu Aduh Gajinya gak seberapa lah Inilah itulah Aduh Kok bisa gitu Dirupakan nih 10 juta lebih nih bang Ini 4 ribu 4 ribu 4 ribu ya Kita coba kalikan Nih yang komen Gajinya berapa itu 4 ribu ya Kali 3 ribu 5 ratus 14 juta Satu bulan Itu Ya Kerjanya di ladang Sawit di Malaysia Guys 4 juta 4 ribu Ringgit 14 juta Kalau di Indonesia Ya kan Kerja sawit itu berapa Gajinya Ya kan Kalau yang komen Apa namanya Pekerja sawit Ya kan Kalau yang komen Setelahnya kerjanya UMR Ya kan 14 juta itu Gajinya direktur Guys Gila gak sih Meremehkan ya Anda yang pengangguran Jangan sok keras Halo selamat pagi lor Salam Perkulian Internasional Oke Yang di Taiwan Di Hongkong Di Korea Salam dari Malaysia Jawa Baru Salam dari Jawa Tengah Sama Wang Blitar Mantap Maksud Mas Toha Nah ini perkulian Perkulian itu 120 80 ribu Gitu kan Di Malaysia 400 ribu Di sini kuli 120 Saya akan Diangkatkan kuli Di rumah Yang nasional Supaya jadi Internasional Gimana Cocok lho Pak Uju ya Mantap Lewung kuli Di sini loh Kuli-kuli Itu rata-rata Ya memang segitulah Mana ada kuli 120 dapat makan Tiga kali Gak takut Denkat Tokenya Oh Salam sukses Dari Johor ya Uang Beritar lor Karena uang Semarang Kerja jadi TKI Di Malaysia Mau pikir gaji kita Itu banyak Ini tak kasih tau Gaji basic Kerja di Malaysia Itu 1500 ringgit Kalau di rupiah Ini tuh Sekitar 5 juta Ini tuh Gak beda jauh Sama gaji UMR Di Jakarta Yang mendekati 5 juta Aku yuk Kasian Sama para TKI Malaysia Kalau pulang Kampung ini Heboh Dari saudara Gak gitu Konsepnya gak gitu Iya Kalau mbaknya Berpendidikan tinggi Sarjana tinggi Daftar di Jakarta Oke Diterima Kalau seperti saya Mungkin ya Lulusan SMA saja Ya guys Lulusan SMA saja Kerja disana Mau kerja Jadi apa Tukang gali Gali kubah Iya Yang gajinya Gajinya UMR Itu Yang Perusahaan Perusahaan Gitu ya Yang udah kayak Oke gitu PT-PT Dan mereka gak mau Lulusan SMA Kerja disitu Maunya tuh S1 S2 S3 S Tungtung Gitu kan Kalau kayak Istilahnya orang-orang Yang bekerja di luar negeri Itu mereka Lulusan SD Lulusan SMP Lulusan SMA Kadang seperti itu Ada temen saya Guys Kawan-kawan saya Yang kerja di Arab Saudi Itu gara-gara apa Di Indonesia Susah cari kerja Itu lurusan S1 S2 loh Gila gak Itu loh Bukan masalah Gregetan saya Sama mbaknya ini Bukan masalah itunya mbak Masalahnya Ya itu Dara tetangga Semua pada dateng Mau minta oleh-oleh lah Mau minta utang lah Apalah Duda sama orang Yang kerjanya merantau Di Jakarta Itu kalau pulang kampung Ya biasa aja Gak seheboh Kita ini yang pulang Dari Malaysia Nek kerja Nek kerja neku Nek Eropa Nek Australia Oke lah Ke sini Uang neku Dolar Neku ringgit Ringgit tuh ya Saiki Wisp Kode-kode Wai Koyang rupiah Nek udah dijelasin Kayak gini Terus dijawabin Sama mereka Ngapain kerja di Malaysia Jauh-jauh Kalau ke sini Sama kayak di Indonesia Gak sama Gak sama Gak sama Gak sama Saya tegeskan lagi Gak sama Iya kalau ke Jakarta Kalau istilahnya Ke Surabaya Ya kan Solo Jogja Itu beda banget Beda Beda banget Apalagi orang kampung Ya kan Nah orang kampung Mau kerja di kampung Berapa sih gajinya Paling cuman 3 juta Kalau Kuli Itu kan Itu 80 ribu Sehari Kadang 100 ribu Kadang 150 ribu Tergantung daripada Apa namanya Itu tingkatan kita Kalau mandor Beda lagi Ya kan Tapi kalau istilahnya Kuli Apa namanya Itu yang Ngaduk-ngaduk semen Gitu beda lagi Gitu loh mbak Terus tempat tinggal Buat ngekos Lagi-lagi lah Kalian tinggal sama family Eh susah Mau saving Nek jareku ya Merantau ke Malaysia Itu persyaratannya Lebih gampang Dibandingkan Merantau ke negeri lain Dari segi bahasa Kulture Indonesia sama Malaysia Terus rumpun Jadi Kita kira tadi ya Mbaknya Salah persepsi Ternyata Oke Mantap mbaknya Ini Beda-beda jauh Terus di Malaysia Kerja jadi buruk Kalau kita rajin Itu ya gajinya Bahkan lebih dari 5 juta Iya lah Ini kayaknya mbaknya Di Malaysia Halo guys Selamat malam Jadi malam ini Aku mau membahas Tentang Berapa sih Besaran gaji TKI di Malaysia Oke Jadi di Malaysia ini Dalam segala sektor Ya Dia mempunyai basic minima Yang sama Sekurang-kurangnya Sebesar 1.500 ringgit Berapa sih 1.500 ringgit Jadi 1.500 ringgit Kalau dirupiahkan Itu kurang lebih Sebesar 5 juta rupiah Yang menjadi Pembedanya adalah Sektor apa Anda dalam bekerja Seperti halnya saya Saya bekerja di sektor Perkilangan Atau industri Jadi gaji 1.500 ringgit Itu adalah Basic saya bekerja Dalam kurang lebih 8 jam Bila Anda OT Atau overtime Kalau kita lemburan Dia akan tambah lagi Per jam Kurang lebih Dalam 7-8 ringgit Belum lagi ditambah Duit Attendant Bagaimana Kerajinan Anda Dalam bekerja Satu bulan Bila tidak ada Ampelit Bila tidak ada Punting Semua bekerja Akan ditambah lagi Dengan Uang Attendant Uang Kedatangan Setelah itu Akan mendapatkan lagi Uang Makan Dia akan ditambah lagi Uang makan Lagi kalau dia Bekerja di Nightship Dia akan mendapatkan Tambahan tunjangan Nightship Serta Kalau Anda Bekerja Seperti di Kilang saya Itu di Perusahaan Garment Dia ada Kerja sistem Borongan Nah Dari situ Kita akan lebih Lagi mendapatkan Pendapatan Kalau Di tempat kita Kerja oke Lain kita Kerja oke Dalam arti Rezeki kita oke Saat itu Kalau gaji kita Rp1.500 Untuk mendapatkan Dua kali lipat Menjadi Rp3.000 Atau selebihnya Itu bukan masalah Tapi mesti kita tahu Dalam bekerja di Perusahaan ini Ada pasang surutnya Kalau waktu Job order banyak Kita akan mendapatkan Gaji lebih Rp10.000 Bisa Lebih pun bisa Tapi Dikala job order Slow Kita hanya akan Mendapatkan Basic saja Pun bisa Tapi yang jelas Besar atau Kecilnya gaji kita Perlu kita syukuri Berarti lebih memilih Kerja kilang Di Malaysia Karena menurut aku Itu guys Disini itu Gak banyak syaratnya Kayak di Indonesia Di Indonesia kan Banyak syarat ya Kalau kita mau Kerja di pabrik Pabrik itu Jadi dulu tuh Waktu kesini Aku kan Pendek ya guys Jadi Kalau di Indonesia Itu kemungkinan besar Kalau di pabrik Pabrik gede itu Gak bisa masuk Tapi Alhamdulillahnya Disini aku bisa masuk Terus Umur pun Disini kebanyakan Sudah di atas 25 tahun Juga bisa masuk Guys Terus Pendidikan juga minimal SMP Juga bisa masuk Jadi Gak banyak syaratnya Kayak di Indonesia Makanya Lebih baik Kerja kilang Di Malaysia Daripada Di Indonesia Karena Ya disini itu Gak banyak Kriteria-kriteria Gitu guys Jadi masih Bisa Dijangkau oleh Orang-orang yang Hanya lulusan SMP Ataupun yang Pendek gitu ya Dan umurnya pun Kalau yang udah 25 ke atas Masih bisa masuk Gaji pertama gue Jadi guru honorer Di Indonesia Waduh Ah siap-siap nih Siap-siap nih Jadi jam kerja aku Adalah 5 jam ya 5 JP per day Dan per JP-nya itu 30 ribu Jadi kalau misalnya Dikalikannya 30 ribu Kali 5 Berarti berapa? 150 ribu Satu bulan Ada 4 minggu Berarti 150 kali 4 600 ribu ya Selama 5 jam Sebenarnya Atau aja Langsung aja Oke 150 Ya 150 Ini sama kayak adekku Ini sama kayak adekku Aduh Kosong Kosong Itu gimana Gak mau nangis darah Kalau hanya memikirkan dunia saja Ya seorang guru honorer ya kan Ekspektasinya itu 600 ribu guys Realitanya cuma 150 ribu Gimana? Tengah ya Shay Aku bener-bener shock banget ya Kirain itu Dihitungnya perakumulasi Gitu kan ya Jadi Dikali 4 ya kan Karena kan 1 bulan kan 4 minggu Ternyata itu 1 bulan Itu ternyata yang Sama dengan gaji 1 minggu Oke udah lah ya Thank you I don't know what guys Ini fakta sih Ini fakta sih Jadi disini ya guys Koyak lah netizen-netizen Janganlah sekali-kali kalian itu meremehkan orang lain Kalau kalian itu meremehkan orang lain Lihat diri kalian sendiri Gitu loh guys Aduh Udah gitu kan Sempat diremehkan Gaji kerja di Malaysia versus Indonesia Gaji guru Indonesia 8 ringgit sebulan Aduh Gimana gak koyak Kalau Saya Iya kan Saya ada My TKI Sudah hampir 2 tahun Dia Bekerja yang baik dan amanah Saya bayar dia RM 1650 sebulan Termasuk cuti 2 hari sebulan Bonus setiap lebaran Dan insya Allah Akhir kontrak Makan dan minum Tempat tinggal semua Ditanggung Apa saya makan Itulah dia makan Nah ini ya Macam Pembantu lah kan Saya bercuti Bawa dia Duduk hotel dengan bilik sendiri Hari lebaran Tempoh hari Ahli keluarga saya datang semua Tak lupa Kasih dia duit raya Wih mantap Memang lah terbaik Dari Palembang Hendak ke lahat Memberi Pempek ikan tengiri Wahai saudara Dengarlah nasihat Iri dengki Mari jauhi Jauhi guys Ya jangan Iri dengki Itu teman-teman Yang bisa komen Setelahnya Menghina Mencaci dan lain sebagainya TKI TKI yang ada di Malaysia Ataupun di Hongkong Di Arab Saudi Di Taiwan Thailand Brunei Semuanya lah Kawan-kawan saya Yang ada di luar sana Yang pernah menjadi TKI Ataupun yang masih jadi TKI Di sana Kalian itu hebat Kalian itu keren Kalian itu memang pejuang Daripada keluarga kalian Gitu loh guys ya Dan juga menyumbang Devisan negara Itu kalian sudah tidak bisa Dipungkiri lagi Berbeda halnya Ketika netizen-netizen Yang hanya komentar Duduk dan tidur saja Di rumahnya Hanya menjadi beban Bagi keluarga Oh tidak Oh tidak Oh tidak 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 Kenapa hal ini terjadi ya Gaji guru dan dokter Di negara Indonesia Tidak Berbaloi Dengan kerja Padahal jasa mereka Sangat besar Iya lah Ini pemerintah kemana sih Kenapa gitu Guru-guru Ya mungkin Karena kemarin juga Ada yang komen Bedanya mungkin gini Cak gitu kan Kalau di Indonesia Ya kan Lulus S1 Langsung jadi guru Kalau di Malaysia Enggak Enggak Gitu juga Tapi gajinya Rp150.000 Hah Kita ngajar ilmu kita Itu kepada murid-muridnya Kan Aduh Itu Rp150.000 Sebulan Itu guys Udah ada bukti kan Udah ada bukti Udah ada bukti Jangan nuduh-nuduh saya nanti Aduh Ngomong bohong Enggak Itu realitas Saya juga mengalami iltu Adik saya juga mengalami hal itu Gitu loh guys ya Ayolah pemerintah Naikkan gaji guru Ya kan Supaya Pendidikan di Indonesia itu Lebih baik lagi Gitu Oke guys Itu dulu videonya Terima kasih Kita tengok video ini Sampai selesai Ini terbukti Sudah Terima kasih Apabila ada salah katamun Dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax